Sosok pria di Konawe, Sulawesi Tenggara setelah sengkol Presiden Jokowi. Diketahui peristiwa itu terjadi saat Presiden Jokowi Dodo mengunjungi badan layanan umum daerah rumah sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada selasa 14 Mei 2024. Pada momen itu Presiden Jokowi tiba-tiba tersengkol oleh seorang pria. Pria itu berhasil menerobos penjagaan pas pampres dan ingin mendekati Jokowi. Pria yang mengadakan batik berwarah caklan itu muncul dari belakang Jokowi. Yang diketahui sempat teriak hingga menyengkol Presiden Jokowi. Kejadian tersebut berawal saat Jokowi akan memberikan keterangan pers usai mengecek infrastruktur dan layanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit. Pas pampres pun dengan sigap untuk menjelaskan pria tersebut dari orang nomor satu di Indonesia itu. Saat Presiden Jokowi tengah menjawab pertanyaan wartawan, sosok pria beramut pendek itu ketika muncul dari pintu RSU di Konawe. Dengan santai, dia pun berjalan mendekati Jokowi dan tak ada petugas yang mencegahnya. Pria itu semakin mendekati Presiden Jokowi dan akhirnya seorang petugas pas pampres menangkapnya. Namun, pria itu pun sudah terlampau dekat di belakang Jokowi dan menerobos bariga dek pejabat. Pria itu sempat menarik lengan Presiden Jokowi hingga membuat posisi Jokowi goya hingga nyaris jatuh. Gajah saya ditahan negara pak, sudah 6 tahun pak, ujar pria tersebut. Presiden Jokowi pun sempat menoleh ke pria tersebut sebelum akhirnya kembali berdiri di posisi semula. Dia pun kembali melanjutkan wawancara bersama wartawan dan pinggir adab Budi Revianto, Budi Gunandi, Harmin Rampah. Begitupun, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kodari yang berdiri di belakang Kepala Negara. Pria tersebut langsung dihadapi pas pampres agar tidak mengganggu Presiden Jokowi yang sedang menyampaikan keterangan pers. Melihat kejadian tersebut, anggota pas pampres yang melakukan pengawalan langsung mengamankan pria tersebut. Hal itu juga sesuai dengan tugas pokok pas pampres, sebagaimana yang ada dalam undang-undang sesuai dengan standar prosedur yang dimiliki, yaitu melaksanakan tugas pengamanan fisik jarak dekat terhadap kemungkinan ancaman yang dapat membahayakan objek VVIP. Pihak istana melalui PLT Deputi Protokol Persudan Media, Yusuf perempana menyampaikan tim keamanan telah berkomunikasi kepada orang tersebut untuk menanyakan tujuan dari aksi tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata pria tersebut ingin menyampaikan masalah kepegawaian sebagai PNS di Kabupaten Kodawi kepada Presiden Jokowi. Pihaknya kata Yusuf langsung berkomunikasi dengan Pemkap Kodawi dan Pemprov Sulawesi Tenggara untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Asin telpaskan pres, Kolonel Kauf Herman Tariyaban menyampaikan warga yang mencoba menerobos tersebut sudah diserahkan kepada pihak keamanan di Kodawi.